Selamat pagi anak, salam sejahtera buat kita semua, senang bisa bertemu kembali bersama Mr. Akun. Pada kesempatan yang cerah ini kita tutup berbahagia karena kita masih di bidang kesihatan. Dan tetap kita harus patuh pada protokol kesehatan, ya, kalau kita tidak pergi keluar ke manapun, agar kita tidak merugikan orang lain. Ya, ingat di KM, memakai masker dan seterusnya, mencuci tangan, ya, kemudian apa? Mencuci tangan, memakai sabur, dan mengatur jalanan. Baik, kita masuk pada muatan tema 8, tentang lingkungan sahabat kita. Jadi lingkungan sahabat kita. Nah, berbicara dengan ilas balik, di sekitar lingkungan kita ini terdapat dua komponen, komponen biotik dan abiotik. Khusus untuk komponen biotik dan abiotik, ini tidak bisa dibisahkan keberadaannya. Tidak bisa dibisahkan keberadaannya. Makhluk itu tidak pernah mati itu, itu bernambingan. Ya, kan? Nah, kita akan masuk pada situs air. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang situs air itu ada berapa jenisnya. Namun sebelum masuk pada situs air, perlu kita ulas kembali bahwa ada beberapa manfaat. Kalau kita bicara air ya, manfaat air itu bagi kehidupan. Yang pertama, misalnya bahkan untuk makan dan minum kita butuh air. Untuk masak pun kita butuh air. Untuk mencuci, baju kita butuh air. Mungkin apa lagi? Untuk berwarna tangga, untuk pertanian juga butuh air. Untuk sarana rekreasi, untuk naik waterboom, ya kan, yang kami suka berenang. Untuk kolam berenang pun butuh air. Kalau tidak ada air, tidak ada kolam berenang. Ya kan? Maka ini juga menjadi satu bagian yang nantinya kita bisa kita pelajari lebih dalam. Kalau kita melihat kembali, luas wilayah kita itu 70 persen itu wilayahnya perairan. Termasuk keadaan manusia sendiri. Berarti imbang Indonesia dengan sebagai negara marikin, karena punya wilayah perairan yang besar, dan manusia sendiri ini tubuh kita ini ya. 73 persen itu berisi air. Itu manfaat air bagi kehidupan kita. Bagi binatang bagaimana? Binatang, mereka juga butuh air. Untuk minum, ya kan. Untuk memproduksi susu, maka sapi, sapi itu butuh minum. Jadi hiu, paus, ikan, dan seterusnya. Untuk hidup, mereka juga butuh air. Artinya anugerah. Tuhan Yang Maha Kuasa ini patutlah kita syukuri. Ya, agar itu kalau untuk manusia, untuk ikan, binatang, dan seterusnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga memerlukan air. Untuk apa? Ya, untuk tumbuh kan. Hidup. Contoh tanaman yang ada di air, yang gondok, pandan, selaga air. Ini termasuk juga tanaman-tanaman yang memerlukan air. Untuk melarutkan jagara. Ya kan, untuk menghubungkan. Carli, misalnya mau pergi ke Sumatera, menolong jaru laut, kita pasti namanya laut, dan kita nggak mau transportasi air. Semua ada fungsinya. Ya, semua ini saling terperbaikan, nggak lihat apa-apa. Jadi bisa. Nah, untuk kita pun setiap hari mandi, ya kan, untuk menjaga kesehatan kita. Untuk mandi, gosok, 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 gosok. Ya, bagaimana? Apakah kita tidak membuang luang air dan seterusnya? Kita nipu. Tetapi kita manfaatkan air ini keberadaannya, tersesuaikan dengan kepentingan kita. Misalnya, bagaimana cara merawat air? Ya, maka tanaman-tanaman yang ada di hutan, ada di pinggir-pinggir. Jangan Lord jodok ditebangi. Jangan ditebangi. Kalau ditebangi, air ini meluat panjut. Marka kalau panjut airnya kotor. Kita nggak sulit lagi mendapatkan air bersih. Ini satu contoh. Apakah semua bisa mendapatkan Rencana? Bisa, tsunami itu Bukan hanya Menghempaskan Manusia Di sekitar laut tidak Tapi menghempaskan seluruh isi kota Namanya tsunami itu Bayangkan, kapal laut Bisa ada di kanak kota Panak air Nah itu juga terjadi Karena banyak faktor Makanya perputaran air inilah yang akan kita pelajari Bagaimana air ini kita makan Bagaimana air ini kita dapatkan Kemudian kita gunakan Kemudian air ini limbahnya bagaimana Kemudian uapnya ini naik Dan seterusnya Kan ada lagunya Bengawan Solo itu Kalau kita air mengalir sampai jauh Akhirnya ke laut Sudah ada syair lagu mengatakan bahwa Air itu lama-lama akan ke laut Ya kita dapat melokak Menganalisa Air itu akan turun dari pegunungan Yang tinggi ke tempat yang rendah Dan sifat air kan demikian Gak mungkin air itu bisa naik Ke jurang Ya sepeda motor bisa naik ke jurang Kalau air dari tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Bagaimana dengan terjadinya hujan dan seterusnya Ada pegunungan atau lautan Ada sinar matahari Yang tidak dapat diberikan Oleh sebab itu anak-anak Ini menjadi suatu Ungkapan yang perlu kita Berikan para Tuhan yang maha kuasa Atas semua yang telah diberikan kepada kita Segala kenikmatan itu Air bisa kita dapatkan dengan Bayangkan negara-negara yang mengalami kekeringan Karena siklus airnya tidak normal Siklus air ini pengaruhnya besar Terhadap kehidupan umat manusia Dan umat Oleh sebab itu Di akhir persimpulan Yang dapat kita tarik Adalah Kita harus tetap Melestarikan Keberadaan air Bagaimana caranya Akan kita bahas di sesi yang kedua Untuk pertemuan kita pada hari ini Sudah sekian Terima kasih